Intro Oke, tadi kita bicara mengenai bagaimana Cara pertama bagaimana untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan Insight kedua maksud saya Untuk memperbaiki pengambilan keputusan adalah Data Kalau kita mengutip kata-katanya Edward Deming In God we trust, all others bring data Jadi saya percaya sama Tuhan Sisanya yang lain kalau mau meyakinkan saya Kamu harus bawa data Data measurement dan analisis sangat esensial Dalam membuat keputusan manajerial yang baik Nah, pertanyaannya Apa iya data itu yang paling penting? Ternyata Ada sebuah riset Yang dilakukan oleh McKinsey Dia melis Keputusan-keputusan penting Yang dibuat oleh Perusahaan-perusahaan yang ada di dunia Cross industry Dan mereka harus melis 5 tahun terakhir Keputusan-keputusan apa saja Yang penting yang mereka buat Kurang lebih ternyata ada sekitar 1048 keputusan Major decision Keputusan besar Kemudian Tim konsultan meminta Agar seluruh manajer yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu Untuk melaporkan seluruh quality datanya Analisa-analisa yang dilakukannya Kemudian juga melaporkan Meeting-meetingnya Bagaimana perjalanan dialog Dari pengambilan keputusan itu Hasil data-data tadi Kemudian dikorelasikan Dengan performance dari perusahaan tersebut Yang terkait dengan pengambilan keputusan yang diambil Didapat insight Bahwa quality dari data Dan detail analisis itu Pengaruhnya hanya 8% loh Terhadap kualitas outputnya Kemudian industry company variables Misalnya data-data Predictability consumer terhadap Keputusan organisasi Itu sekitar 39% Nah Yang terbesar yang mempengaruhi Kualitas pengambilan keputusan Ternyata adalah Quality of dialogue Sekitar 53% Oke Bicara mengenai dialog Kita larikan ke matrix Yang tadi kita buat Untuk tipe A problem Dialog sangat penting Kita harus mengundal seluruh stakeholders Dan mendengarkan suara-suara mereka Serta membuat alignment di antara mereka Sehingga keputusan itu Memperoleh buy-in dari seluruh stakeholders Untuk tipe B Kita harus membuat Accountability matrix Atau pembagian tugas dan tanggung jawabnya Siapa yang bertanggung jawab Dan siapa orang-orang yang harus Kita tanya atau kita consult Sehingga kita tahu Kapan kita harus melakukan eskalasi Sementara untuk yang tipe C Dialog juga memegang peranan penting Untuk melakukan alignment lintas fungsi tadi Nah Walaupun Deming bilang bahwa Data adalah the most important thing Tapi dia juga bilang Hanya 3% masalah di dunia yang punya data dan angka Sementara 97% sisanya Tidak ada petunjuk apa-apa Insight ketiga Dalam membuat pengambilan keputusan yang baik Adalah kita harus memperhatikan Bias apa yang mungkin terjadi Ketika kita melakukan pengambilan keputusan Balik lagi nih Ke cerita kodak tadi Jadi tahun 2005 itu sudah tampak Sudah tampak Apa namanya Bisnis kodak itu mulai meluncur turun Pada tahun 2005 Ketika kodak tahu bahwa dia harus Mere-invent dirinya sendiri Dia meng-hire seorang CEO baru Yaitu Antonio Perez Antonio Perez membuat sebuah strategi Terobosan untuk kodak Dia menyatakan bahwa kodak harus masuk Kedalam industri printer Dan juga fokus pada printer Packaging dan software Apa sih yang membuat dia memutuskan seperti itu Hingga akhirnya malah Tahun 2011 Kodak menyatakan dirinya bangkrut Mengapa Perez memilih strategi Yang membawa kodak terjun bebas Banyak orang Beranggapan Bahwa Perez mengalami Yang namanya Cognitive Bias Yaitu confirmation bias Apa itu? Bukan hanya melihat Tapi dia memberikan bobot Yang terlalu besar Kepada data dan fakta Yang mendukung pendapatnya Sementara dia memberikan Bobot yang kecil Atau bahkan Mengabaikan kepada data dan fakta Yang kira-kira berseberangan Dengan pendapatnya Sehingga Seolah-olah Apa yang menjadi pendapatnya ini Adalah Memang terjustifikasi Bahwa itulah yang terbaik Kalau kita lihat Apa sih Antonio Perez Sebelum dia menjadi CEO kodak Ternyata dia 25 tahun Ada di Hewlett Packard Dan bergelut dengan bisnis digital printing Jadi tidak aneh Kalau dia merasa bahwa Digital printing is future business Padahal kodak Tidak memiliki Competitive advantage disana Dia tidak punya dukungan Manufacturing Tidak punya dukungan Riset dan produksi Sehingga Dipaksakan kesanapun Tidak bisa memberikan Keunggulan bersaing Nah confirmation bias Ini hanya salah satu Dari cognitive bias yang ada Kalau misalnya Teman-teman search Itu ada sekitar 120 jenis Cognitive bias Cuma Ada 3 jenis Cognitive bias Yang dianggap Paling mempengaruhi Decision making Di dalam sebuah organisasi Selain tadi ya Confirmation bias Yang kedua adalah Social bias Social bias adalah Leaders atau pengambil keputusan Biasanya condong memberikan bobot Yang lebih besar Kepada keputusan-keputusan Yang sekiranya Populer Di mata sosial Baik itu bawahan Lingkungan Customer Sehingga Mereka Agak mengabaikan Sudut pandang yang lain Yang ketiga adalah Optimism bias Artinya kita terlalu optimis Sehingga lupa bahwa ada Resiko-resiko kegagalan Sebenarnya mungkin gak lupa Cuma bobot resikonya itu Dibuat seolah-olah kecil Jadi itu adalah 3 jenis bias Yang bisa mempengaruhi Pengambilan keputusan Di dalam organisasi Bagaimana mengatasinya Kalau untuk confirmation bias Ada yang namanya Premortem Jadi Ada baiknya Kita melakukan list Apa kira-kira Kegagalan yang bisa terjadi Kalau kita memutuskan Hal tersebut Memutuskan Jalan Apa sih resiko kegagalannya Nah dengan Kita melis Resiko-resiko kegagalan itu Akan membuat kita Merefleksikan lagi Jangan-jangan Bukan ini keputusan terbaik Untuk Optimism bias Kita bisa membuat Skenario analisis Apa Kita berperaduga Bahwa ini yang paling Diinginkan oleh Halayak ramai Kayak tadi ya Yang Abilin Paradox tadi Saling mengasumsikan Bahwa ini yang kamu pengen Ini yang kamu pengen Ternyata bukan Ada baiknya Kita bikin Anonymous polling Untuk tahu Benar-benar Apa sih Yang diinginkan oleh Sosial Oleh masyarakat Oleh karyawan Oleh bawahan Atau oleh Stakeholders Lainnya Nah Tadi kita sudah tahu Mengapa decision making Penting Dan kita sudah Mengulas Mengenai Insight-insight Apa yang perlu Kita perhatikan Ketika membuat Sebuah decision making Sekarang kita Akan Masuk ke dalam Tahapan-tahapan Untuk Improve decision making Jadi ada Step-step Yang bisa Sebenarnya Kita ikuti Agar decision making Di dalam organisasi kita Menjadi lebih baik Tahap pertama Biasanya disebut Sebagai Tahap aspirasi Kita akan Menentukan Decision apa Yang akan kita buat Berdasarkan prioritas Baik itu value Maupun resiko Misalnya Kemudian Kita Menyamakan Persepsi ini Di antara tim Kayak gimana sih Proses pengambilan Keputusan yang baik itu Siapa sih Orang-orang yang harus Memutuskan Kemudian Sebelum meeting Pengambilan Pengambilan keputusan Atau sebelum Proses pengambilan Keputusan Itu Disepakati Ground rulesnya apa Misalnya Adalah No prep No meeting Jadi kalau Nggak ada preparation Kita nggak meeting Yang kedua adalah Starting strong Misalnya Oke Kita meeting Rulesnya harus jelas Siapa yang akan Mengambil keputusan Siapa yang harus Consult Siapa yang harus Mengimplementasikan Hasil keputusan tersebut Kemudian Yang ketiga adalah Misalnya Ada Trees a charm Jadi membedakan Peran facilitators Peran decision makers Dan juga Peran devil's advocate Yang akan menchallenge Keputusan-keputusan tersebut Nah itu adalah Sejumlah ground rules Yang kita Tetapkan Dalam fase aspirasi Mengenai Proses decision making Apa yang akan Kita uji coba Dan kita sepakati Sebagai Prototype Sesudah kita Selesai dengan Fase aspirasi Kemudian kita akan Masuk ke dalam Fase assessment Kita coba nih Mengambil keputusan Dengan tadi Dengan proses yang Disepakati di fase aspirasi Oke Sudah keluar Dengan Satu keputusan Kemudian Dalam fase assessment ini Kita tandai Kita assess Dimana sih Painnya Ketika proses mengambil keputusan Misalnya Aduh Susah banget Nyari data Misalnya Aduh Susah banget nih Mengumumkan Stakeholders Mencapai komitmen Mereka untuk hadir saja Susah Atau mungkin Disini culturenya Orang gak bisa Ngomong terus terang Jadi ngomongnya Di belakang Nah Hal-hal seperti ini Dicatat Kemudian kita cari Solusi-solusi Yang bisa Mengatasi Masalah-masalah Tersebut Selain Kita melihat Painfulnya Dalam proses pengambilan Keputusan Kita juga mencatat Apa yang sudah baik What went well Seperti apa Kemudian Kalau ada Change Suggestion Apa saja Misalnya Yang sederhana Meetingnya Jangan Senin dong Karena Senin kita sibuk Semuanya Karena harus ke customer Banyak planning buat team Dan seterusnya Oke Kita sepakati Meetingnya Katakan di hari Kamis Atau di hari Jumat Yang mungkin Semua orang yang ada Di organisasi Lebih longgar Waktunya Nah change Suggestion Seperti itu Perlu dicatat Dalam fase Assessment Biasanya Dalam fase Assessment ini Kita mencari 10-15 Pain points Yang akan kita Address Yang akan kita Coba perbaiki Nah kemudian Kita cari Root costnya Apa yang jadi Penyebabnya Kemudian Kita juga Petakan Masalah-masalah Yang Akan Dibahas Menjadi Matrix ABC Tadi Jadi kita tahu nih Masalah yang ini Memang harus semua Stakeholders Sementara masalah yang lain Kita bisa delegasikan Ke bawah Dengan sejumlah Rules Seperti itu Sesudah fase Assessment Yang ketiga adalah Fase Architect The solution Architect The process Jadi Disini Tadi kan kita Sudah dapet nih Masukan-masukan Painfulnya Dimana Kemudian Oke Kita Redesign lagi Proses pengambilan Keputusannya Supaya Painful Pointnya Itu Tidak ada lagi Atau berkurang Painnya Atau berkurang Jumlah Painful Pointnya Nah Biasanya Targetnya adalah Bagaimana Menghasilkan Keputusan Yang sama Atau kualitas Yang sama Dengan Setengah Waktu Yang dibutuhkan Dari Cara pertama Sebelum Assessment Nah disini Dilakukanlah Cara-cara Ditemukan Cara-cara Baru Dimasukkan Usulan-usulan Baru Kemudian Sesudah itu Kita coba Menguji Coba Cara Baru ini Dengan Misalnya Pengambilan Keputusan Yang relatif Sederhana Dengan Cara Baru Kayak Gimana sih Selain itu Juga Dipraktekan Cara Dibiasing Tadi ya Bagaimana Menghilangkan Bias-bias Dalam Pengambilan Keputusan Nah Sesudah Fase Apa Perancangan Architect The Proses Akhirnya Kita masuk Ke Perkenalan Kepada Seluruh Tim Di dalam Organisasi Oke Kita punya Standar Proses Pengambilan Keputusan Begini loh Standarnya Ground Ini Proses Seperti Ini Kemudian Masalah Mana Yang Masuk Problem Tipe A Sehingga Harus Mengumpulkan Semua Stakeholders Masalah Seperti Apa Yang Masuk Tipe B Masalah Seperti Apa Yang Masuk Tipe C Sehingga Cara-cara Penanganannya Pun Berbeda Nah Itu Di Fase Keempat Fase Kelima Adalah Sesudah Semuanya Berjalan Dengan Baik Maka Kita Perlu Mengkodifikasi Mengkodekan Kunci Keberhasilannya Kemudian Dicatat Dan Itu Menjadi Sebuah Resep Resmi Resep Resmi Perusahaan Menjadi Resep Yang Baku Bahwa Itu Adalah Proses Standar Di Dalam Perusahaan Tanpa Menutup Adanya Improvement Improvement Dalam Proses Pengambilan Keputusan Tersebut Demikian Sesi Organizational Leadership Kali Ini Khusususnya Tentang Decision Making Saya Terima Kasih Dan Selamat Belajar